Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Tentu saja sudah tadi kita dengarkan Subhanallah suara yang begitu indah Yang telah ciptakan Allah Berwakili suara-suara yang begitu indah Yang disiptakan Allah melalui Pak Ahmad Dasuki Dan Pak Taujo Basit ya Telah kita dengarkan bersama Saya yakin bahwa selain beliau berdua Masih banyak lagi ahli-ahli Pembaca ilawah Yang dikenalikan Allah subhanallah Pada sifras dari bakli belakang Bapak ibu sekalian Isi dari apa yang disampaikan oleh Dua pembaca bulan tadi Begitu komplom memperlintahkan Kita harus memasarkan ibadah puasa Dan banyaknya hadis-hadis Juga yang disampaikan oleh Berita bahwa seluruh salam Yang memberikan penawaran Atau besar yang salah ibadah kita Oleh karena itu Mari kita sambut datang di kemarahan Dengan senang hati Karena siapa yang menyambut ramadhan Dengan senang hati Mbak Dibaraman menemuknya Jasarnya Untuk disampaikan Semoga kita semua Termasuk orang-orang yang dimudahkan Ketika melewati jembatan Dan selamatur musta'im Berbekal kepada amal Dibaraman kekasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibaraman kekasih Dibaraman kekasih Insya Allah Insya Allah Kita bisa maju bersama-sama Membira kenalanan Dibaraman kekasih Bapak Dibaraman kekasih Bapak Dibaraman kekasih Kita awali dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah Kita kiri beruntungan Walau marhum Salat rabat kita Wabila kita hadai Orang-orang yang telah Mendahuli kita Orang-orang yang telah Berjasa untuk sekolah kita Kita berkata mudah-mudahan Mereka sangat biasa Mendapatkan akbunan Di sisi Allah SWT Diterima segala amal Ibadahnya Ibadah Islamnya Diluaskan di dalam kumurnya Dijadikan kumurnya Allah SWT Bagaimana yang telah Menurutkan di dalam kumurnya Mereka ke whi Dijadikan kumurnya Dijadikan kumurnya Terima kasih telah menonton 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 Dan kita Terima kasih telah menonton Dan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi ini merupakan tanda-tanda daripada apa yang kita hadapi di masyarakat. Bahkan sudah sering disebutkan bahwa business in the future di masyarakat itu online. Tahun yang lalu saya kekirkan di Belanda, saya keakir karena banyak sekali sebuah tokoh-tokoh. Bahkan tokoh-tokoh besar yang terkenal dan mereka terkenal. Dan ternyata alasannya itu karena manusia sekarang itu lebih melakukan pelantiannya itu yang melalui warna air dan apa-apa yang kita baca gini yang saya ingin mengerti. Jadi saya kira dengan mengenal teman-teman saya dan melihat ke masa depan dengan bantuan dan bantuan sekalian. Semoga ada cita-cita kita yang mencapai amin dan Allah menghati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whereas, Pemurus FKOM TKST SMP SMA Pusat Parti Mulia 400 Ibu Syarifah Syafdewi, Sarjana Pendidikan dan Jejarannya Bapak Kepala Sekolah dari semua jenjang Dewan Pemurus Jemaahnya telah sadid Mudah-mudahan sore hari ini kita sumber Di akhir bulan syahad Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat kita Anak-anak timur Biasanya melazimkan Bagi kita yang lebih muda untuk soal ke yang lebih tua Bagi yang masih hidup Untuk berkunjung siah Kepada mereka yang sudah berbulan keramat Allah Ini tradisi yang berlandaskan syariah Tujuannya hanya satu Bagaimana menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci rawakon Tanpa ada noda dan dosa Dalam kaitan yang dengan hukukul adan Keterkaitan kesalahan satu dengan yang lain Bapak Ibu yang dirahmat Allah SWT Saya terikat oleh sebuah Kejadian Saat itu Baginda Rasulullah SAW Saat beliau ingin menyampaikan khutbah di hadir raya Lalu beliau naik ke atas simbar Bimbar Rasul itu terdiri dari tiga kudakan Tiga anak tangga Pada langkah anak tangga pertama Kaki beliau terhenti Lalu beliau mengucapkan Kata Rasulullah SAW 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 Ibu 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 Ibu, ibu, berapa? Berapa? Ibu, 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 berapa? Cocok ya Pak? Cocok ya Pak? Kan orang kalau punya istri empat, itu superman. Istrinya empat. Kalau istrinya tiga, tri-man. Istrinya dua, tri-man. Istrinya satu, cemir. Termasuk kita yang hadir, cemir. Ada yang telah punya istri Pak? Buruan, kiamat, lebih sedikit lagi. Salah satu alamat usaha adalah jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Ini pertanda kiamat sudah datang. Karenanya ibu harus proaktif. Untuk paling tidak menekan proses lambatnya kiamatnya. Bapak ibu yang telah baca Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke persoalan Allah. Tidak ada satu orang pun anak di dunia yang terakhir di dunia ini. Sampai kemudian mengenang pendidikan, meraih kesuksesan, dan berbagai macam titlenya. Dengan berbagai macam penyebutan pada diri. Tidak ada semua keberhasilan itu kecuali ambil dan campur tangan tingin orang tuanya. Pada anak-anak mereka subhanahu wa ta'ala. Dengan meneluarkan keil mata, beraya keil mata, dan bukaan buka. Anak yang matah dengan kirituannya dijamin sama Rasul. Ritullah fi rita lu'a ini, busuktullah fi suhtilu'a ini. Karena akhirnya masih ada orang tua ini. Masih punya orang tua sekali. Untuk silat terahmi. Kalau silat terahmi ke orang tua, jangan cuma datang orang. Palingkan beras karung bawah. Sumpah kau operasi mobil bawah. Amat duit kekurangan lima kekok, jangan lupa. Apalagi jadi mantu, mudah yakin. Bakal jadi menangku kesayangan. Apalagi calon mantu. Mudah yakin. Tidak akan salam ini menentukan masyarakat. Banyak yang menisarakan tentang hal itu. Bahwa betapa kirituan orang tua menjadi penutup akhir kehidupan kita nanti. Baik dan tidaknya kita kepada orang tua, disitulah sisi keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau melihat seseorang sukses, jangan melihat dirinya. Ini pasti ada dua orang hebat di belakang. Tidak ada seorang suami yang sukses. Kecuali menemani seorang istri. Bener gak? Bu, bener gak? Tidak ada suami yang sukses. Kecuali menemani istri yang hebat di belakang. Tidak ada sama sekali. Dan tidak ada anak yang sukses kecuali. Buang orang tua di belakangnya yang untuk rumah. Untuk terus berkarya-berkarya dan berkarya. Ini yang perlu kita sadari sebagai pribadi cuma. Kenapa? Walaupun kita sudah menyedang, menyematkan diri sebagai seorang guru. Tidak ada dua orang itu saja sebesar-besar. Oh, sudah berkulang kerama Tuhan. Harus ada kemauan buat kita. Agar paling tidak mengunjungi di mana maktar mereka. Kenapa? Karena Rasul hampir rutin setiap hari. Kalau sudah selesai suara subuh, beliau pergi ke makam baki. Ngapain melihat keluarganya, anaknya, termasuk para suhada. Berdoakan mereka semua. Itu artinya bahwa kemauan anak yang suhada sampai akhir hayat orang tua sekalipun tidak akan pernah dia melupakan ke suhadaan ini. Mudah-mudahan yang begini kita akan masuk ke dalam jalan. Ditanya oleh Rasul, ya Jibin, ini kenapa banyak perempuan yang terangkan? Ya Rasul Muhammad, itu banyak perempuan yang terangkan. Karena mereka nurhaka sama suaminya yang jarang pernah bersyukur terhadap nerka yang diberikan suaminya. Dikasih uang 5 juta ke sebulan, habis gak gila-gila. Yang model begini mah berapapun kita kasih, murus. Sertifikasi itu 30 juta, udah mungkin pasti. Kasih ke dia 20 juta, cepetan mana, habis-habis sisa kita seluruh. Tapi kan belanja, paham kan. Sayur di ikan di damai. Seorang istri, anda yang punya nasi, memiliki suami yang paling. Ada kan yang model begini? Kalau rusak napkah keluarga balik, tapi rusak mancik itu udah modal. Buat rusak mancik itu punya modal. Tapi buat anak-anak yang keluarganya itu punya itu. Buat ngejajahin relasinya, temen-temennya dia royal. Tapi buat ngejajah istri dan anak-anaknya bertanah syia, makan kan pilih-pilih tepat. Ada yang model begini? Kalau ada, kalau ada, ibu punya nasib suami yang model kayak begitu. Secara fikir, ini menolong uangnya halal. Biasa-biasa tahu nih. Mencuri uang suami yang pelit, maka secara fikir, hukumnya halal. Alhamdulillah, saya curiga makin kepada politik. Tapi bukan untuk membeli perbiasaan. Bukan untuk mempersolek diri, mempercacit diri, bukan. Untuk apa? Menapkaki kebutuhan rumah tangganya. Membeli makan untuk rumah tangganya. Dihirankan pada suami yang pelit dan anak-anak yang mungkin itu pelit. Lalu dihilangkan itu semua. Bukan untuk beli perbiasaan. Apalagi beli pulsa. Bukan. Dua. Kenapa Rasul sampai bersabda seorang istri berangkat pada suami? Karena kata Rasul, Kalau saja boleh, Seorang hamba sunyut dihadapan seorang hamba. Lamar kulmar datang antas jundalikan liat. Pasti aku perintahkan suami istri untuk sunyut dihadapan suami. Jadi syurga ibu ada pada suami. Bagaimana masa depan ibu nanti bergantung suami? Bukan cuma itu. Ibu menjadi istri yang koat dihadapan ondok. Ibu menjalankan syarikat yang di bawah dari sunyut. Ibu toak pada suami. Kalaupun ibu mati, Suaminya retor. Maka kata Rasul, Silahkan masuk syurga. Minta anybody yang syukur. Mau pilih masuk lewat itu yang mana aja bebas. Saya mau tanya nih, Kalau mati boleh gini. Mendingan suami dulu, Mendingan istri dulu. Bu. Gak mungkin kalau gak dua-duanya, Kita malu hidup pasti mati. Kalau boleh gini, Mendingan suami dulu, Mendingan istri dulu. Pak, mendingan mana dulu? Ada yang jawab, Barang. Barang-barang. Yang mau gini-gini salah satunya. Saya tanya, Bini mati, Kok ikut mati gak? Maka ada satu kisah. Seorang istri begitu dalam pada suami. Satu masa dia mendengarkan informasinya, Kalau suaminya ternyata nikah lagi. Baru rumor. Lalu istrinya mana? Kata suaminya berada pada suami. Barang. Kalau belum mau kawin lagi. Lulang kain dulu, Bayang kawin. Kalimat ini dipegang oleh suami. Hingga satu masa ketika terjadi kematian terhadap istrinya. Saat jenazahnya sudah diperubuti oleh orang yang menziara ini. Berpaksa kepadanya. Di tengah kerumunan orang banyak, Suaminya selalu melangkai di sini. Pihak keluarga istrinya mana? Pihak keluarga istrinya mana? Punya salah. Berpaksa kematian terhadap istrinya. Berpaksa kematian terhadap istrinya. Berpaksa kematian terhadap istrinya. Begitu jenazahnya adalah sahabat tengah-tengah yang lewat lagi-lagi sahabat bin Abi Waqos. Sampai tiga hari berturut-turut-turut berkata hal yang sama. Dan terdapat orang yang ditaksudnya lagi-lagi sahabat bin Abi Waqos. Pada seluruh pimpinan untuk bisa berada di depan. Untuk pimpinan silahkan berada di depan. Kita bermusaha, setelah itu tidak keluar dulu, kasih doa. Doa dulu, acara doa itu. Selamat datang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!